Terima kasih telah menonton Bapak tiga sama anak sendiri Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan Namun, garis waktu yang terus merangkak maju Akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan Oke, malam ini kita akan tarik kembali fishbowlnya Saya minta fishbowl, fishbowl Oke, fishbowlnya mana? Ya Ya Oke, fishbowlnya karena disini akan saya ambil lagi Kenapa sih? Kenapa ada apa nih? Batuk-batuk Itu badannya panas banget itu Apa? Badannya panas banget Badannya panas batuk-batuk? Iya, dari tadi bersin-bersin ke muka saya, jorok banget Eh, lu kesini itu nyari jodoh, bukan nyebar virus ke kita-kita Udah, lu mending cabut aja dah Bentar, bentar, bentar Kalian bagi-bagi, ini khusus buat Gue bagi juga masker Ini khusus buat kamu, aku pakein Eh, lu ini jangan sirik Jangan ngiri Nah, lu sendiri gak pake masker? Wah, aku bagian mas Udah, lu turun, turun, turun Turun aja lu Tunggu, tunggu, tunggu Jangan enak, jangan enak Jangan sentuh, woy Tunggu, virus lu Ini nular soalnya Enggak, udah, gak usah, gak usah, udah lu Pulang, pulang, pulang Turun, turun, woy Turun, turun, turun Jangan sentuh, jangan sentuh Badannya panas banget ini Kacau, udah, udah Masker, 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 masker Pake, masker Pakai, masker Pakai, masker Pakai, masker Pake, masker Pakai, masker Pakai, masker Pakai, masker Pakai, masker dulu Nular soalnya Nular, soalnya Nyalakan, lu kenapa? Ini cuma demam sama batuk aja, mas Apa? Cuma demam sama batuk aja Demam sama batuk? Tapi... Tapi kepala pusing sih Eh, ku juga takut megangnya Cabut lu, cabut Enggak, enggak, jujur lu kenapa? Tadi ku jatuh kenapa? Tadi ku jatuh kenapa? Lama, mas Soalnya Semalem ngojek sih, mas Apa? Semalem ngojek aku Semalem ngojek? Iya Kehujanan Pakai jaket juga TV Oke, oke, oke Nah lu kalo lagi sakit jangan syuting Jangan dateng kesini Tapi lagi butuh Ke dokter, ke dokter Ke dokter, ke dokter, ke dokter Udah, udah, keluar, keluar, keluar Tapi aku lagi butuh Enggak, kalo lagi flu, lagi segala macem Nakutnya nular sama yang lain Cabut lu, woy Udah berobat belum? Udah ke obat, udah minum obat belum? Belum, gak sempet, mas Enggak, lu ke dokter, ke dokter Tapi aku lagi masuk, mau disini, mas Lagi gak ada duit juga, mas Apa? Lagi gak ada duit juga Gak ada duit? Gak ada duit Woy, kesini nyari jodoh Bukan nyebar feroz Cabut lu Kau bikin gua penyakitan Gua udah keren-keren gini Nih, nih Tuh, capek gua kasih masukin ngantong Mas kurang, mas Ya cukup buat beli obat Ini kan udah malem, mas Buat ke kelas juga, gua tutup, mas Ya ke rumah sakit lah Ya ke rumah sakit lah Ma Gak cukup Aduh Udah, 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 udah Tuh, dua, tiga, empat Lima, nih, 400 ribu, nih Ya ke rumah sakit, dah Udah, udah Udah, udah, udah Iya, gak, gak, gua gak masalah aman Udah, virus Selamat, jangan Iya, udah, gak Balik, Bu Jangan sentuh, we Jangan sentuh, jangan sentuh Nyebar itu, nyebar Jangan sentuh Balik, balik, balik Eh, cabut Udah, 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 ngapain lo naen atas Saya cuma ngepamit doang Apa? Saya cuma ngepamit doang, lo mau pamit nggak usah udah aku ini kita didodoh maaf ya udah udah balik-balik nah kalau udah sembuh ke dokter udah gua kasih 600.000 lho baru balik lagi oke mudah-mudahan bukan virus berbahaya cuman maksudnya bukan virus apapun mau flu mau apa ya kita kita harus sadar kita pakai masker kalau sakit jangan keluar jangan ularin yang lain nih jadi gue syuting begini aja nih ya udah kayak Michael Jackson oke ya udah minta Fisbol 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 nih gua pakai begini kayak berasa syuting karma nah oke nih cewek cowok nih oke kita akan ambil Oke cewek ya Oke sedih dapat nih thank you wanita nomor 18 jenny wanita cantik berusia 29 tahun sangat suka dengan pria yang gemar berolahraga dan fisiknya kuat akankah jenny mendapatkan pria idamannya saksikan hanya di garis tangan kenapa loh begini-begini sini 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 kenapa dadanya begini-begini biar kayak prinses apa biar kayak prinses prinses oke ya ya oke oke nih udah aman kali ya udah lepas lah udah ya oke jangan ada yang flu lagi ya kalau flu pulang kalau sakit apapun pulang ya nama siapa nama saya jenny 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 oke jenny oh nih ada flunya oh ya oke jenny oke kriteria cowok idaman kamu seperti apa jen saya kriteria cowok idaman saya yaitu ada tiga tiga apa aja satu satu saya cowoknya mau cowok sehat 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 ya dong semua orang pasti pengen pasangan sehat terus saya terus saya nggak mau seperti yang tadi itu ya usir cantik oke ya dan kedua saya mau kuat kuat cowok yang kuat sehat tiga saya mau cowok yang suka olahraga yang sehat kuat suka olahraga suka sama jenny berdiri ayo turun yuk kenapa oke sini oke nama siapa bayu seno denny bayu seno denny ya oke nah jenny sayang sekali kamu harus memilih dua diantara tiga pria ini oke mau diapain nih enaknya diapain ya caranya mau diapain kalau milinya apa saya mau satu-satu dicoba satu-satu dicoba apanya dicoba saya mau satu-satu di tes dulu di tes apanya saya mau ngetes dia suka olahraga apa tidak oke mau suka olahraga tapi lu nggak ngapilek ya kayak bintang gitu ngomong ya enggak enggak ya oke ya coba eh siapa ini mereka jenny ini dia suka dengan cowok yang kuat sehat dan suka olahraga oke olahraga macam apa yang pengen kamu tunjukkan untuk jenny semua alat olahraga disini ada kamu tinggal minta aja olahraga golf golf kita ada stick golf ada sama bola golf oke sedia agak mana bisa dong caranya kayak gini konsentrasi mana ada satu tangan tarik nafas gua kurang konsentrasi tadi gitu aja nggak bisa kayak gini kayak gini ulang lagi ulang lagi sini 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 deh ayo sini gimana gini caranya gua ngajarin gue gini modus lu yang bener lemah modus oke yang berikutnya nih maksudnya gue mau nunjukin olahraga yang simple apa bisa nunjukin kalau itu kuat oke gimana pusat-pusat oke coba di tengah pusat-pusat di tengah udah duduk sambil dudukin bisa nggak bisa lo pusat duduk pusat pusat-pusat aja pusat-pusat dulu iya nah kamu duduk ya kuat nggak kuat nggak ini cewek cukup ya kuat 5 ini cewek harus yang agak gemukan agak gemukan saya kan enteng 2128 turun 2128 turun adanya Hai kenapa marah-marah saya kecil saya menyali dia mental dia babus apa enggak jangan parah dengan acar apa oke 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 atau banyak tunggu yaudah kemalu, tau nggak loh bilang badangan gembul.. oke 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 gak fine rajin ga gemuk... Oke guys, sekarang bukan kalian gemuk, cuma dia yang kekecilan mungkin. Ya, ya, ya. Namanya siapa, namanya siapa? Oke, kayak gini aja. Kita minta tolong doang. Dia push up. Kamu duduk di atasnya udah gitu doang. Kamu gak gemuk, enggak? Enggak. Gue gak sufi caranya. Cuma dia kecil. Kamu seksi. Yuk, boleh. Yuk, ayo. Yuk, push up, push up lagi. Push up, push up. Masih ya kalau ngapas gimana nih? Duduk, 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 duduk. Duduk dulu. Ayo dah. Satu, dua, tiga. Woy, tapi kan buat dia, men. Kapan gue, dia bisa, men. Mas, gue denger ya. Lu punya harga diri gak sih? Tapi lu mau nyari jodoh buat dia, men. Masakan lu gak bisa, ya ampun. Gua nyari jodoh buat dia, bukan buat lu. Ya, yang namanya cowok itu lu harus... Yaudah, yaudah. Tapi kan lu nyari jodoh buat dia. Ayo, ayo, naik lagi. Coba, coba. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Udah. Oke, lanjut cowok ketiga. Bagaimana? Ayo. Gue bisa lebih kuat dari dia. Lebih kuat dari dia. Oke, gimana caranya? Gue mau sit up, cuman ada syaratnya. Eh, kalau gak mau. Oke, tenang, tenang, tenang. Diet dong kayak saya. Mundur, 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 mundur. Ayo, ayo, rebah. Sit up ya. Sit up, Mas. Sit up. Balik perut lu six-pack dong ya. Tapi yang pegang kakinya harus Jenny. Iya dong. Aku pegangin ya. Pegangin ya. Iya, iya. udah. Satu. Ayo. Satu. Ayo. Satu. Woy maakinnya lu gimana-mana. Woy maakin gak satu-ante. Woy maakin lu Ой. Woy maakin lu oi yang bagus nih. Woy maakin lu pun orang. Woy maak lu ngapa sih? Sama-sama apa? Saya nggak tahan Mas. Apa? Melihat kecantikannya Mas. Ia tahan? ngeliat kecantikan dia iya, iya iya, iya, iya tapi kenapa itu celanamu bahasa tuh hmm, kenapa itu kamu ngompol kamu ngompol apa apa kamu ngompol apa apa kamu cantik bikin aku datang yaa yaudah sekarang kewnya balik badan saya mesti balik badan deh, biar dia itu pikirannya gak ngeres deh iya, dudukin lu sini, aku dudukin biarkan urut urut orang bergoyang eh, kamu kenapa sih? kakimu, kok ngorek ngorek waaah, gila woi biar saya lenggul yaa 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 oke, mundur, mundur, mundur oke, jenny udah ngeliat mundur, mundur jenny, ngapain maju-maju di belakang garis belakang garis, nah ini udah ngeliat cowok-cowok ini menunjukkan skillnya dalam berolahraga tidak ada yang golok push up dan sit up sekarang mau pilih siapa diantara tiga orang ini? saya dingin, maksudnya kayaknya saya minta tolong sama Mas Rudy atau Mas Rabi untuk bantu Mas Rudy sama Mas? Mas Rabi oke 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 kita undang saja Rudy dan Rabi oke Mas Rabi sini Mas Rabi eh, lo bilang dia siapa? Rabi iya 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 yaudah terserau deh ya oke Mas Beri aduh kok mau Beri nih hahaha oke yaudah sekarang ini dia minta tolong Rudy dan Mas Beri untuk kesini gitu ya oke oke pilihan Jodo ini ada tiga orang sebelum dia memutuskan dia minta bantuan kalian berdua nih kira-kira mau diapain nih? Rudy coba mungkin bisa di Trawang dulu Red lebih enak boleh pakai bangku bangku-bangku Uya Furniture Uya Furniture Uya Furniture Uya Furniture oke oke dari siapa ya? Senon dulu deh Senon, 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 Senon yang tadi push up nih ya boleh ya tangannya tenang, 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 tenang emm dia ini susah diajak kerja sama susah diajak kerja sama maksudnya? iya dia susah diatur orangnya aha susah ngumpulin duit juga susah ngumpulin duit? iya karena dia orangnya boros gak bisa kaya dong kalau gitu tapi kalau dia jadian sama Jenny oke kemungkinannya 75% sih cocokannya oke jadi ada potensi kemungkinan probability untuk jadian sama Jenny 75% ya iya oke jadi besar lumayan besar lah ya oke oke Arby coba dilihat dari Senon bentuk wajahnya nih oke mau pake kaca gak? kaca 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 nah kaca nih oke persembahan uya mirror and wardrobe iya oke gimana Bibi? bediri tempelin mukanya tempelin mukanya ya oke oke saya bentuk dulu wajahnya wajahnya wajah lagi nempel aja bro nah santuy masu ya baik wajah maju maju nah oke oke kalo dilihat dari posisi matanya antara tengah-tengah dari alisnya tuh orangnya emang gak gak pekaan orangnya oh dari alisnya kenapa tuh alisnya? gak terlalu deket alisnya alisnya jauh-jauhan ya mungkin musuhan alis doang musuhan loh oke terus terus dari bentuk hidungnya ini lebar lebarnya jadi lubang hidungnya tuh besar besar oh jempol kali ya iya 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 boros dia orangnya boros pake jempol 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 kaki lagi dia orangnya boros boros oke kalo dilihat dari keseluruhan dari bentuk wajahnya dia menandakan orangnya egois ini dia ya oke 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 cowok kedua cowok kedua cowok kedua Raudi apa yang Raudi lihat dari mas Bayu Bayu gue tangannya pemain golf nih yang gak bisa main golf pemain golf pemain golf pemain golf ini dia hobi mau dusin cewek ooooooooh enak 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 aja enggak kenapa enggak gue kan cobek baik iya terus tadi nomor 26 diapain tuh pantatnya gini gini eh gini 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 oh dia nomor 26 udah modus nih iya iya gini 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 Parah lo, parah Parah lo, aku aja Gak bener-bener itu aja ada cowok Sekarang kita semua sehuyang Mana orang, semua orang denger dia kan? Iya, iya, iya Mana mungkin Husbapan atas kembarangan Mana mungkin, Sultan Jadu sembarangan Oke, kaca lagi kaca Nah ini kaca baru ya Yang itu udah pecahin ya Sekali pake buang Garis tangan tuh udah bener-bener deh Acara paling kaya Masuk Tempelin Oke Ini hidungnya hampir sama kayak yang tadi nih Oh sama lebar ya Ini Hidungnya, lubangnya gede Jadi borong juga ini Oke Dari kontur wajahnya orangnya dia emang Perhatian ke cewek-cewek Oke Oke Nah, tapi Oke Tapi saking perhatiannya Dia emang sebenernya Dari matanya tuh Mengisyarakan emang caper Ke setiap orang Nah Terus Dari bentuk bibirnya Ini bentuknya Kayak busur panah Itu Tandanya dia emang Bawel Bawel, cowok bawel Nyinyir lo Cucok, Dede Iya Oke, kayak gitu Berarti ini masuk cowok tomboy ya Iya cowok tomboy Oh iya iya Mudur Andi tolong Neri Buang buang Pecahin Pastiin pecahin Jangan ada yang Pecahannya dipake lagi buat Diapain Takut ada virusnya Garis tangan Garis tangan Gitu Eh Cowok ketiga Silahkan Denny ya Oke Apa yang harus dilihat dari Denny ini Denny Beran ya Bekas tadi kali Dia Dia orangnya polos Polos, oke Gampang diatur Gampang diatur Bisa diajak kerja sama Oke Tapi Plin plan Plin plan Oh Kalau dia jadian sama Si Jenny Jenny Kemungkinannya sekitar 80% 80% Oh jadi tapi Tapi kemungkinan lebih besar dari Bayu tadi ya Kalau saya lihat di Antara mereka bertiga Ini kesini 80% Yang ini 75% Bayu Bayu 65% Kalau si Seno 75 75 Seno 75 tadi ya Oke 80% 80% Kayak kaca film 80% Oke silahkan Karena semua kita ada barcode nya 36B Habisnya coba yang 36B deh coba Iya Oke 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 Nah kalau dari wajahnya Agak oval Oke Kalau bentuk dari wajahnya Dia emang orangnya Agak penuh dengan keraguan Penuh dengan keraguan Berarti ragu-ragu ya Iya oke Kalau dari hidung Lubang hidungnya agak kecil . . . . . . . . Jadi napasnya dari mana tuh dia Kalau lubang hidungnya kecil . . . Atau dari pori-pori bener juga Pori-pori ya mungkin Dia napasnya Iya Tapi orangnya tuh suka Suka nepatin janji Oh Penepatin janji Jarang nih cowok-cowok yang Menepati janji nih ya Hmm Nah kalau matanya Oke Dari matanya tuh Agak Agak sendu Oke Oh matanya sendu Senang duit Senang duit Itu artinya orang tersebut Dapat dimanfaatin sama orang Oh gampang dimanfaatin Wah tuh cewek-cewek nih cowok Gampang dimanfaatin Oke Suka dimanfaatin Oke Udah Oke Tim Forensik Tim Forensik Tim Forensik Tim Forensik Garis tangan tolong Tim Forensik Percayin Oke Pak Suya Apa? Jadi gimana? Apa? Jadi gimana? Jadi gimana-gimana Gimana mengapa gitu Kan udah di Ya lu yang milih Jadi gimana Pilih dua Aduh Saya bingung kayaknya Saya tanya Mas Rudy gimana Kalau menurut Mas Rudy Eh emang dia bapak Lu Kenapa jadi saya yang milih Atau Rudy coba terawang Jenny Saya mulai ngerti nih Ya ya tenang 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 Dia gak konsen Ya Karena dia itu Ada semacam Boleh tangannya Apa Sebenarnya dia itu Memikirkan sesuatu Tenang 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 Dia itu sebenarnya terbebani oleh sesuatu Oke Seperti amarah di dalam dirinya Amarah Dan Hubungan kamu sama keluarga kamu gimana? Baik-baik aja Baik-baik aja Baik-baik aja Bener Yakin Tapi apa yang Rudy lihat? Dia ini ada Dia ini ada masalah Yang sangat berat dengan keluarganya Ayahnya 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 Laki-laki berarti ya Rudy Iya Iya lah Stop 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 Iya iya Stop 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 Kenapa? Saya gak mau Saya gak mau dibawa-bawa nama bapak saya disini Saya gak mau Kalau mau diramal Saya mau buat jodoh aja disini Saya disini datang Yang diramal itu siapa? Dia gak ngeramal Lo dia cuman ngebacain lo Saya Kalau misalkan Gini maaf ya Maksudnya ya Kan saya bilang sama Mas Rudy Kan mau dilihat kan Garis tangan saya kan Iya Saya gak mau bahas papa saya Oke 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 Sekarang gini ya Boleh mulai sedikit Nah jadi gini Kenapa? 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 Gini Dia tadi Ngeliat kesana Cuman pikirannya itu ke ayahnya Oke Jadi apa yang dia lihat Dengan Kenapa kamu gak mau bahas Pokoknya saya gak mau bahas papa saya disini Oke 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 Saya mau dilihat garis tangan saya Jodoh saya Bagaimana yang baik untuk saya Pasangan hidup saya Iya Dan saya gak mau disini bahas-bahas tentang papa saya Cukup Masalahnya Memang disini kan acara jodoh Memang disini kan acara jodoh ya kan Cari jodoh Cuma kok pikiran kamu itu gak fokus sama mereka Oke Sama masalah kamu Oke kita relaksasi aja kali ya Iya 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 Oke Silahkan duduk Mas Berry Oke 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 Fokus dulu ke jamnya Secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan Oke fokuskan kembali jam tersebut membuat mata kamu lebih lelah Lebih nyaman dan lebih fokus dari sebelumnya Satu, dua, dan tiga Masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu Dan biarkan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki Merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih tenang dan lebih relax dari sebelumnya Dan biarkan ketika harus bertanya sama kamu Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya Akses segala informasi yang tersimpan di masa lalu kamu Dan ceritakan sejujurnya Satu, dua, dan tiga Oke Jenny Ada apa dengan diri kamu? Ada apa-apa sih Saya Mau datang ke sini Untuk mencari seorang laki-laki Yang tinggi Yang baik, yang sayang, yang tulus Dan menerima saya apa adanya Iya, oke Kenapa saya pilih itu untuk saya Karena Saya benci sama bapak saya Bapak saya itu Sering main perempuan Dia Dia sering Main sama daun muda dia Dan ibu saya Meninggal semua gara-gara papa saya Bahkan Sahabat akrab saya dipacarin juga sama dia Tenang, tenang, tenang Bapak ini siapa? Saya bapaknya Ini anak saya pak Saya gak suka jadi ikut ikutan kayak gini Siapa kamu? Sabar pak Abis balikin dulu Oke, oke Kok papa ngapain sih disini? Kamu apa-apaan kayak gini Bilangnya ikut dari setengah Mau cari jodoh Kamu sudah ngejek jelekin papa disini Pulang kamu Ntar dulu siapa yang jelek-jelekin ya? Saya gak jelek-jelekin sama sekali ya Apa-apaan ini jodoh apaan ini? Bahwa yang jodoh ini Bukan kerjaan semua Jangan bikin malu Jani Jani gak mau dilikir balik Jani udah gede Jani juga punya hak disini Saya doyan daun muda Memang benar? Papa doyan daun muda kan? Jani Dari rumah kamu bilang mau diikut garis tangan Mau cari jodoh Jodoh apaan ini semua? Pengangguran kamu Pengangguran semua Belum tanpa orang punya luar Pulang kamu Jangan bikin malu Pokoknya Jani gak mau Jangan kasih 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 Jangan 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 punya kerjaan Jani tahu semuanya Pelakuan Papa Sampai Ibu pun Dibuat Jadi meninggal Semua kenyataan Papa Jaga mulut kamu Ini orang tua kamu Semua fakta Pulang Semua jilat kata Masalah 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 Masalahnya kita gak bisa juga Karena itu bapaknya Tapi kita akan awasi Kita ikut Kita Takut Terjadi suatu Ayo pulang Apaan kamu Papa jangan bikin malu Ya disini Lepas sini Siapa nih Siapa nih Siapa nih Siapa loh Siapa loh Siapa loh Siapa loh Si jenny Dia sering cerita sama gue Apapun dia cerita sama gue Termasuk dengan Kelakuan bapaknya Yang Kamu siapanya jenny Saya sahabat dekatnya dia Oke terus Dia sering cerita sama gue Tentang apapun itu Bahkan Tentang kelakuan Bapak Ini Jangan Jangan Gara-gara Lu ya Jenny berubah Seperti ini ke saya Iya bener Itu semua Bapak Ini pun sama saya Lu harus pulang sama gue Lu gak boleh dekat-dekat sama bapak Lu yang Bapak Aku gak ada kamu Aku gak ada kamu Aku gak ada kamu Saya akan pulang Saya akan pulang Tau juga gak ada kamu Tau juga ada gue Duduk dulu Duduk dulu Duduk dulu Duduk dulu Duduk 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 Kasih bi Itu yang Tengahnya bi Yang luka bi Masya Allah Tentang kelakuan 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 Saya pengen tahu deh pak Apa yang ada di dalam benak bapak Sebetulnya pak Bapak bisa duduk disini pak Tentang kelakuan Tentang kelakuan Tentang kelakuan Tentang kelakuan Oke Jadi gini pak Apa ini Bapak relaksasi Jadi relaksasi itu Kalau misalnya bapak ada sesuatu Di masa lalu Ada unak-unak lagi marah Nanti bapak relax ceritanya Bersedia gak pak Bersedia gak Bersedia gak Bersedia gak Bersedia ya Jadi gak apa-apa ya Bukan air Bukan air Bukan air Oke jadi ini bukan air Bukan air Bukan air Bersedia Jadi tenang bukan Oke sekarang bapak Bersedia Garis tangan Kita selalu nanya Oke sekarang fokus di lilinnya Yang tengah Kita tarik nafas dulu Lewat hidung Keluar kan lewat mulut Lebih tenang Lebih nyaman Apapun yang bapak Raksakan sekarang Saya lilin tersebut Membuat bapak Lebih tenang Lebih nyaman Darah sangat kembali Kemarahan tersebut Terserap kepada lilin tersebut Dan secara pelan Ketika saya hitung Satu sampai tiga Masuk dalam kondisi relaksasi Dengan tetap Membuka mata bapak Satu Lebih tenang Dua lebih nyaman Darah sebelumnya Dan tiga Masuk ke kondisi relaksasi Dengan tetap Membuka matanya Apapun yang terjadi nanti Setiap pos bertanya Kepada bapak Bapak akan menjawab Setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujurnya Tanpa ada Suat pun yang bapak Semenyikan Satu Dua Dan tiga Bapak Sebetulnya Apa yang ada dalam benak bapak Tadi bapak Dibilang katanya Bapak Gara-gara bapak Istri bapak meninggal Atau ibunya jiri meninggal Terus bapak juga Suka pacaran kanan kiri Di saat ibunya sakit Itu maksudnya apa pak? Memang Saya Terus terang saja dulu Sangat suka sekali Sama daun muda Sampai-sampai Saya membiarkan Istri lagi sakit Dengan kepuasan saya Keluar Saya Menjual Perhiasan Istri Sampai rumah Itu saya jual Untuk pacaran Dengan daun muda Apa? Untuk pacaran Dengan daun muda Perhiasan istri Bapak-bapak jual Rumah dijual Iya Uang Berobat saja Sampai digunakan Untuk senang-senang Sama daun-daun muda Seperti itu Oke Terus kenapa Jenny Gak boleh pacaran? Gak boleh cari jodoh? Saya khawatir sekali Takut Karmanya Kena sama saya Mas Uya Bapak udah tobat belum sekarang? Saya menyesal sekali Mas Uya Sekarang Saya sudah Semih tobat Apa? Setengah tobat Semi tobat? Iya Setengah tobat Tapi Setengah tobat Jadi sudah ada keinginan tobat Tapi kadang-kadang Saya mas *** juga Jadi susah Iya kak-kak Wajar manusiawi Gini Namanya pria Dia masih punya ketertarikan Rasa suka Sama walauan jenis Itu wajar Apalagi Sama Nomor 13 tuh Yang tadi Saya lihat Nomor 13 kenapa? Nomor 13 kenapa? Eh Mirip-mirip Mantan saya dulu Mirip banget Oke tenang-tenang Tapi Sayangnya Terlalu Kayaknya itu Yang godain saya Nomor 11 Yang *** Oh Iya 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 Saya harus Jenny tahu Saya pernah berpacaran Dengan Sahabatnya Jenny sendiri Oh pernah berpacaran Sama sahabat Jenny sendiri? Iya Mas Uya Sampai saya bawa pulang Ke rumah Siapa? Desi 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 adik gua Oh Oh Orang tua sudah Masih aja Kelakuan seperti itu Sama pacaran Sama Desi Sampai takut Bapak 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 Desi 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 Yang godain saya Mas Uya Gak mungkin Mas Uya Desi Desi adik saya Maksudnya Desi itu baik-baik Oke gimana Pak Desi yang godain Bapak Iya Pada saat saya main ke rumah Desi godain saya Dan Saya dibawa minatnya Gak boleh pulang Dia minta dibeliin pulsa Saya kasih 200 ribu Dan dia Megodain saya Pada saat Distri saya sakit Ya mau apalagi Emang Seperti itu Jadi Saya sudah tidak mengurusin lagi Istri saya sedang sakit Masu ya Karena Bapak Pacaran sama Daun muda Termasuk sama Desi itu Iya saya Lagi asik-asik Masu ya Akhirnya Istri saya Meninggal Karena terlalu banyak Berpikir Bikirin saya Saya menyesal sekali Masu ya Masu ya Desi tahu Saya diponis oleh dokter Katanya umur saya Sudah tidak lama lagi Hanya bisa bertahan Tiga bulan Saya kena kanker Apa Pak yang rasa Kena kanker Kenapa gak bilang Kalau Papa sakit Kenapa gak bilang sama JNK Albi balikin nih Albi balikin dulu Albi balikin Mulai Satu Dua Dan Tapi enggak Dia kan direlaksasi Dia gak acting dong Iya kan Bapak kenapa gak bilang sama JNK Kalau Papa sakit Dan waktu Papa udah gak lama lagi Kenapa gak bilang sama JNK JNK tahu dari mana Bapak sakit Bapak sehat-sehat saja Enggak sakit Ibu udah gak ada Sekarang Papa JNK Bapak siapa Bapak gak sakit JNK Bapak sehat Bapak bohongin JNK Jadi udah tahu sebuahnya Bapak ngomong apa Barusan Entang Sini Bapak baru saja ngomong Udah gak akan lama lagi Sudah JNK Oke Tapi Iwan disini membawa seseorang Oke saya bingung nih Karena disatu sini Bapak ini udah bertobat Bapak ini udah Apa ya Tapi Tapi mungkin gini Pak Kadang-kadang gini Bapak bener ingin bertobat Pak Iya Saya udah Umur tuh sebetulnya gini Pak Mungkin Bapak divonis dokter Sudah tidak lama lagi Kok tahu sih Apa Oke oke Cuma Pak Umur tuh gak ada yang tahu Ya Dokter boleh bilang Tapi kan Tuhan yang menentukan Di sisa umur Bapak Mungkin Bapak ingin bertobat Tapi ada Ada lengkal-lengkal Bebeknya untuk Meminta maaf pada orang-orang Yang pernah Bapak sakiti Karena di belakang ini Ada seseorang yang dibawa sama Iwan Barusan Iwan ngasih informasi ke saya Mungkin Bisa kita lihat Ya Maksudnya apa ini Apa maksudnya kamu Silahkan Ya halo Halo Oke Jadi gini ya Mas Uya ya Ya gimana Be Saya mau kasih tahu Kalau saya sama Rendra itu Udah lama berpacaran ya Kita itu udah lama berhubungan Rendra itu Sugar Daddy Dia tuh suka cewek muda Yang cantik Seksi Manis Ya kayak saya ini Oke jadi kamu adalah Pacarnya si Bapak ini Iya Bohong itu Eh jangan Terus tau gak Kesukaannya Rendra itu apa Apa Yaitu Paling suka Suka Paling suka Kalau di Kayak gitu Makanya Transferannya juga Kencang gitu Bohong itu Bohong itu maksudnya Bohong Jenny Jangan dipercaya itu perempuan itu Saya juga dijanjiin ya Saya juga dijanjiin Nika Siri Saya bakal dibeliin di rumah Dan rumahnya itu Saya yang tinggalin Bukannya Jenny Maksudnya apa Dan rumahnya itu Atas nama saya Oh rumahnya Rumah yang ditempatin Mereka itu Atas nama kamu Iya Bukan nama Jenny Kenapa bisa begitu Kita kan sudah berhubungan lama Bohong itu maksudnya Dia juga cita saya Katanya Jangan dipercaya Jangan dipercaya Bapak gak kenal sama dia Tiap bulan Dikasih 50 juta Enak banget Gak usah kerja capek-capek Mana Putri Putri Kok Bapak tau Nama Putri Kan dia belum nyebut nama Mana perempuan tadi Belah Bapak kenal dong Tadi Bapak bilang Gak kenal Putri Enggak Saya asal ngomong aja Masuknya Orangnya kabur Sebaiknya Bapak jujur aja deh Mana ada yang namanya Toba setengah-setengah Ini Maafin Bapak Maafin Bapak Bapak sekarang Kalau Putri tadi tuh Memang Istri sirip Bapak Hartanya abis Buat bikin rumah Bapak Bapak bener-bener Mengecewakan Jenny Tapi Jenny Bapak lo lagi sakit Jenny Jenny harus maafin Jenny Bapaknya sakit Maafin Bapak Jenny Kita sudah tidak punya rumah lagi Jenny Ya Allah Kamu maafin Ya Bapak semua Sudah menghabiskan Harta semua Ibu saya Kenapa Kenapa Jenny Kenapa Udah gak maunya apa-apa Sekarang gak apa-apa Bapak 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 udah bikin susah Jenny Bapak bangun Bapak bangun Bapak bangun Bapak tetap apa Jenny Berkat garis tangan lah Di sini mereka saling memaafkan Ya Dan kita luar biasa dengan kebesaran hati Jenny Walaupun telah disakiti Telah dikecewakan Tapi Kita telah mempersatukan Keluarga yang Selama ini sudah tercerai berai Bayangkan Kalau gak ada garis tangan Seperti apa nasib mereka Dan Bapak ini Dan Bapak harus juga berobat Pak Jenny maafkan Bapak Dan temenin Bapak berobat Dan Bapak gunakan Sisa umur Bapak untuk Bersama anak Bapak yang selama ini Udah Bapak sia-siakan Ya Saya berjanji Setelah kehadiran saya disini Dengan anak saya Terima kasih banyak Semua nasihat Akan saya Jalani untuk Sisa-sisa umur saya Terima kasih Dengan acara garis tangan Yang sudah mengembalikan Kepercayaan saya Sama anak Dan juga keluarga yang lain di rumah Tadinya saya Sangat gak suka sama sekali Dengan acara garis tangan Iya Tapi Setelah Saya tahu sendiri Seperti ini Saya baru percaya Semua ada manfaatnya Buat kita semua Oke yaudah Kalau gitu terima kasih Syukur kalau ada manfaatnya Inilah acara kita Kalau emang orang cerdas Orang pintar Pasti bisa Melihat hikmah Di balik Ada pembelajaran Di balik semua Masalah atau kasus ya Ya akan saya ambil nomornya ya Oke Bersiap-siaplah Kenapa nih Nangis Kenapa nangis Ini bukan sakit lagi Kayak tadi ya Coba bangun Kenapa 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 Ada apa Ini mas Saya merasa minder Mas Di sini Merasa minder Nama lo siapa Johnny Johnny Minder kenapa Iya Kalau saya lihat Cowoknya Lebih Lampun Cowoknya juga Cakep Kayaknya Gak ada Ngomot saya Kayak Mas Gue Oke Coba Coba Kamu lihat ke depan Kita close up Matanya merah Jarang sekali cowok Menangis Laki-laki menangis Tapi saat Laki-laki menangis Artinya Itu benar-benar datang Dari hatinya Yang paling dalam Oke Gak apa-apa Menangis pun gak apa-apa Kamu minder Iya Karena kamu ngerasa apa Kekurangan kamu apa Saya tanya Mungkin Saya kurang ganteng Mas Kuya Coba bilang kamu kurang ganteng Atau kurang tajir Mungkin Mas Kuya Ditambah lagi Ditambah lagi Saya juga miskin Gak punya apa-apa Mas Kuya Gitu Iya Mas Kuya Ditambah lagi Saya juga dikeluarin Di kerjaan lama saya Mas Kuya Jadi kamu gak punya kerjaan sekarang Sudah pengangguran Mas Kuya Namun selama ini Saya tetap Bekerja keras Mas Kuya Berusaha Iya Mas Kuya Untuk membantu Warga saya Mas Kuya Oke 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 Udah Mudah-mudahan dapat jodoh Dan Siapa tau nanti Nih siapa tau Oke sekarang gini aja Biar cewek-cewek disini Tau siapa kamu Kamu boleh promosi Siapa tau nanti cewek yang turun ini Milih kamu kan Oke promosikan diri kamu Oke Nama saya Johnny Saya bekerja keras Walaupun saya Gak tampan Tapi walaupun saya tetap miskin Tapi saya tetap semangat untuk Bekerja keras Untuk orang yang Saya sayangin saat ini Dan saya akan berjanji Sama dari saya sendiri Saya akan bisa Menghargakan Kasih sayang saya Untuk Kerja keras saya sendiri Walaupun saya miskin Mas Kuya Saya tetap janji Dengan dari saya sendiri Mas Kuya Untuk bekerja keras Untuk menjadi orang sukses Mas Kuya Oke jadi nanti akan sukses Walaupun saya miskin Iya Mas Kuya Dan kalau ada orang yang jadi pasangan kamu Nanti akan gimana Akan bahagia sama saya Mas Kuya Insya Allah walaupun kamu miskin sekarang Iya Mas Kuya Oke Rezeki orang gak ada yang tau ya Oke silahkan kamu naik dulu Orangnya optimis minimal Walaupun dimiskin Tapi dia optimis Silahkan naik dulu ya Cepat tahun nanti dipilih ya Oke Sekarang siap-siap Cewek akan saya Ambil satu nomor ya Oke Dan Yang Beruntung adalah Set Oke Thank you Nomor Dua Dua Tiga Risma Wanita cantik berusia 27 tahun Mengidamkan sosok pria yang terus mencintainya Dan bisa menerima masa lalunya yang kelam Bisakah Risma mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan Oke Nama siapa? Nama saya Risma Mas Risma Iya Dari mana asalnya? Dari Bandung Mas Dari Cimahi Cimahi Iya Oke Oke Iya Mas Oke Kamu mau cowok yang kayak gimana? Saya Emang punya tipikal Mas Tapi Saya pengen cowok yang Bisa ngasih saya kasih sayang Mas Nanti kasih kasih sayang Yang tulus Ikhlas Tapi kayaknya Saya belum siap Mas Saya mau ngasih Kesempatan buat cowok yang tadi Ngasih kesempatan buat cowok yang tadi Untuk Maksudnya gantiin kamu gitu? Bukan Buat ngasih kesempatan dia buat turun ke sini Buat dia aja yang milih perempuannya Oh jadi Kamu mundur? Iya Mas Saya belum siap Mas Saya malu Saya Ngerasa gak pantas Mas Ngerasa gak pantas? Kenapa? Saya malu Mas Karena saya miskin Miskin? Tapi sepatu kamu? Ya semuanya dipinjemin Sama temen Mas Apa? Sama temen dipinjemin Dipinjemin sama temen kamu Iya karena dia Kasian sama saya Oh dia yurut Kamu ikutan acara ini Iya Tapi kamu yakin gak mau Ini kan ada kesempatan loh nih Gak apa-apa Mas Biar dia aja yang milih Soalnya Saya miner Sama cewek-cewek cantik Yang di belakang Mas Yaudah kamu yakin Sama kesempatan buat cowok itu? Yakin Mas Yaudah kamu kembali ya Ini keputusan kamu ya Yaudah Tuh liat Ada cewek berbekati Memberikan kesempatan kamu Untuk memilih cewek Terima kasih banyak Mbak Risma Udah beri saya kesempatan sekali Saya tidak akan lupa Dengan kebaikan Mbak Risma Oke oke Yaudah Oke Oke Yaudah Johnny Ya kriteria cewek idaman kamu Seperti apa? Kriteria Cewek idaman saya Yang itu Dia sayang Dan terima saya padanya Dan dia juga sayang Amal keluarga saya Perang tua saya Dan adik-adik saya juga Dan dia tidak memandang saya Dalam apapun Dan dia mau Menjalani hidupnya dengan saya Dalam suka ataupun duka Memang background hidupnya seperti apa? Saya hari-hari saya ini Ini Mas Kuya Naik getekan Apa itu getek? Semacam ini Mas Kuya Cepatan penyebrangan Cepatan penyebrangan Oh getek Buat nyebrangin orang Iya Saya membantu orang-orang Untuk yang pengen nyebrang Oh pengen nyebrang sungai Kamu yang narik geteknya Iya Terus kamu nih Kamu nih jas sama sepatu ini Dari mana? Dari teman saya Mas Kuya Saya dipinjamin Karena teman saya bilang Kamu harus dapat jodoh Di sini katanya Mas Kuya Maka saya dipinjamin ini Sebetulnya kamu sama dua tiga Cocok nih Kayak sama-sama Sama-sama minder ya Ya udah sekarang Siapa yang merasa dirinya Seperti kriteria yang dikatakan Johnny Ya Dan suka sama Johnny Berdiri Banyak loh Ayo turun 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 Ayo turun yuk Ayo turun yuk Tapi ini Cewek-cewek yang di sini nih Tapi Ebat ya Yang berdiri adalah Enam saat orang-orang di sini Pada sok **** semua Cewek-cewek ya Yang berdiri cuma dua Cuma tiga Tapi di sini ada orang Yang mengaku dirinya miskin Tapi dia pekerja keras Punya motivasi tinggi Cewek-cewek mana tertarik Luar biasa nih Tapi saya mau nanya sama kamu Kerjaan kamu apa sudulnya? Narik getek Mas Suya Narik getek? Iya Mas Suya Narik getek? Narik getek Getek tuh adalah? Di Bataan penyeberangan Sampan penyeberangan Sampan perahu buat nyeberangin orang? Iya Mas Suya Untuk membantu orang nyeberang Di Kali? Iya Mas Suya Di Kali mana? Di Kali Ciliwung Kali Ciliwung? Aduh Mas Suya Oke kenapa 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 Gue ke sini Gue berdiri Bukan cuma suka sama dia Lu gak suka Karena pekerjaannya Oh tadinya lu suka Tapi sekarang Tengah tahu dia Tukang getek? Gue awal Gak suka sih Dia Karena Eh dia jangan Tolong Tolong Diam dulu Diam dulu Oke oke Kenapa Meldy? Tadinya gue pikir Dia tuh kayak karyawan Direktur Eh gak tau ya Cuman kayak getek? Kan dia udah bilang Dia orang miskin tadi Iya saya tau dia orang miskin Tapi saya gak nyangka Kalau dia tuh tukang getek gitu Oh jadi kamu gak jadi? Enggak Ya udah mundur Saya mau dikasih makan kakai Ya udah mundur Kenapa kenapa? Saya gak ada mas Apa? Nanti saya bisa jadi janda dong Jadi kamu gak jadi? Jadi saya gak mau sama orang miskin Saya mundur Mundur? Oke silahkan mundur Kenapa? Apa? Aku masih punya orang ganteng Putajir Banyak duit Tapi Lebih miskin Kayak banget Kayak banget Lo turun cuman buat menghina-hina orang doang Lo turun cuman buat ngebuli orang doang Nah Ini dua orang ini gimana? Masih memundur gak? Mas saya tidak dong Oh serius nih? Gak mau? Gak mau mundur? Tetap-tetap disini? Kita terus Saya suka mas Uya Dia itu pekerja keras Dan orangnya optimis Itu yang saya suka Karena mas Kalau orang kaya itu bisa jadi miskin Kalau dia males Coba kalau orang miskin Dia bisa jadi kaya mas Asal dia rajin Iya asal dia rajin Oke masuk akal Kayaknya dia pekerja keras banget mas Benar Kalau cuma berbekal anak orang kaya doang Yang kaya bapaknya Tapi kalau males tetap bisa jadi miskin Tapi kalau pekerja keras bisa jadi kaya Iya Oke Oke nama siapa? Nama saya Cika Umur 24 tahun tinggalnya di Bogor Oke kamu siapa? Prista Prista Oke Dua-duanya suka nih ya Jadi ya? Iya dong Oke yaudah Kalau begitu ada dua orang yang suka sama optimis Sifat optimis kamu Luar biasa Berarti nih buat panutan cowok-cowok disini nih Jangan so kaya Tapi orang optimis pun bisa ditarik Tertarik sama Ditertarik di cewek-cewek nih Oke Kita panggil Rudy dan Arby Oke Ini Risma yang nomor 23 Yakin kamu gak mau turun? Saya mau ngasih kesempatan sama yang dua aja Soalnya saya gak mau lah Dia udah susah Tambah lagi Saya juga hidupnya udah susah Saya gak mau gak bebanin hidup dia Masuk ya Wah Besar hati sekali Risma disitu ya Oke 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 Yaudah Yaudah Rudy Ini ada Siapa nama tadi? Cika Cika dan Prista Oke Tapi sebelumnya Johnny ada tantangan dulu cewek-cewek ini? Makan gerang ginang Rang ginang? Iya musti ya Rang ginang kenapa mesti makan reng ginang? Itu buatan mama saya Oh ibu kamu? Iya Tukang reng ginang Rang ginang Oke Oke gimana dimaksudnya diapain? Dimakan gerang ginangnya Di mulutnya itu jangan sampai putus musti ya Dalam artian Jangan sampai pecah gitu musti ya Jangan sampai pecah? Yaudah coba gimana ayo Oke Oke silahkan kalian disini Saya suapin ya mas Kia Suapin? Iya Ini bikinan mama kamu? Aku boleh cobain ya Boleh Jangan sampai pecah ya Oh so siapa Pelan-pelan om Boleh disuapin lagi gak? Boleh gak apa-apa Enak banget Masa pilih mau coba Buatan rumah saya Oke udah Kenapa nih dari dua orang ini gimana nih? Semuanya punya kelebihan masing-masing mas Kia Kalau dia? Yang satu lembut mas Kia Yang satu semangat-mangat makannya mas Kia Oke Yaudah Yaudah Perlu minum? Ayo Oke Bareng-bareng Satu Dua Tiga Muka puasa ya Oke Yaudah Bisa dibawa lagi Ininya Dari Uya Furniture Tablenya Oke Rudy Coba kita Kita terawang Cika nih Ini lumayan nih Luar biasa nih Cewek-cewek yang pilihannya jatuh kepada pria-pria yang berbeda ya Dia ini ngebet banget ya Suka banget Suka banget sama si Joni Wow surprise ya Sangat-sangat suka ini Oke Suka banget nih ya Iya Pingin cepet-cepet jadian Oke kita bisa cari tau nih Mungkin Arbi Bisa kita relaksasi Oke Kursi Oke minta kursi Yang kursi nomor 12A dong 12A karena Kursi Futura Cocok buat kawinan orang-orang di rumah Oke Iya Iya bener Oke awas Tadi Riksa di bawah ada piring gak Piring sama bekas minum Kondangan kali ya Oke Kamu bersedia untuk direlaksasi Saya bersedia Bersedia gak keberatan ya Iya Dan apapun yang terjadi disini Bukan aib atau privacy yang masih ditutupi Iya Kamu tau resikonya orang akan tau dan lihat semua Iya maksudnya saya bersedia Jadi bukan aib atau privacy ya Iya Oke kita lanjut Oke sekarang Atur dulu nafasnya Atur nafas dulu nafas dulu Keluarkan dua lat mulut Lebih tenang lebih nyaman Dan biarkan setiap terikan dan nembusan nafas kamu Membantu kamu untuk tetap nyaman dan relax Dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut Bergerak ke kiri dan ke kanan Fokus mata kamu menjadi lebih nyaman Lebih nyanyi Dan lebih relax dari sebelumnya Satu Dua Dan tiga Biarkan mata tersebut lebih lelah dari sebelumnya Dan biarkan Secara perlahan sekarang Dari jum kepala sampai jum kaki Kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman Dan lebih relax dari sebelumnya Dan secara perlahan Nanti ketika harus bertanya kepada kamu Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujurnya Akses segala informasi Masa lalu di Dalam diri kamu Dan ceritakan sejujurnya Satu Dua Apa pendapat kamu tentang Johnny Johnny itu ganteng sih mas Cuman gimana ya Saya kan dari keluarga orang kaya ya mas ya Keluarga orang kaya? Iya dong Ayah saya itu Banyak mas kontrakannya Uh dimana-mana Iya Dan ibu saya pengusaha catering Kamu dari keluarga kaya raya jadi Iya Oke Tapi saya sudah pernah bercerai mas Sama suami saya Dan saya pernah menikah mas Dua kali Dan semua mantan suami saya itu Semuanya orang kaya Makanya saya kapok mas Sama orang kaya Oh Orang kaya itu dominan mas Suka ngatur-ngatur saya Dan posisif banget sama saya Kadang saya di Makanya dari itu saya Pengen gitu Mas Johnny jadi pendamping saya nanti Oh bener-bener Udah di ngebet nih Saya suka mas Karena itu Johnny miskin mas Saya suka Oh karena Johnny miskin kamu malah suka Iya Saya tertarik sama dia mas Kenapa Karena saya trauma mas Sama orang kaya Karena Johnny miskin Johnny ibunya Serta adik-adiknya Bisa saya suruh-suruh mas Kebetulan di rumah saya Tidak ada pembantu Maksudnya gimana misalnya kira Jadi mas Saya itu mau jadi So istrinya Johnny Iya Jadi yang suka ngatur-ngatur mas Ngatur Johnny Ngatur ibunya Ngatur adik-adiknya Untuk saya jadikan pembantu mas Di rumah saya Karena kalau saya lebih kaya dari dia Saya bisa menjadi orang yang dominan mas Saya bisa suruh-suruh dia Jadi saya gak susah-susah Nyuruh-nyuruh Orang lagi Oh malah itu tujuannya Jangan jadi gitu dong Mas Bagian saya juga gak mau mas Sampai punya anak sama Johnny Kenapa? Karena dia orang miskin mas Saya gak mau Karena kan bapak saya orang kaya Ibu saya juga orang kaya Mas saya nikah sama orang miskin sih mas Karena saya nikah sama dia juga Cuma buat status aja sih mas Biar gak janda gitu Iya Wah Biar tuh mas biar Saya gak mau kaya gitu mas biar Oke 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 balikin biar Oke sekarang saya itu satu sampai tiga Semuanya kembali sepersemula Apapun yang terjadi di masa lalu Jadikan sebuah pelajaran bagi kamu Untuk menjadi lebih semangat Lebih percaya diri Dari sebelumnya Satu dua dan tiga Masih apaan Aku cuman pengen kamu Jadi bapak dari anak-anak kita Enggak Dengerin aku dulu Aku tulis sama kamu Johnny Aku sayang sama kamu Aku takut sama kamu Masih ini kenapa sih aku tulis sama kamu Saya tau saya miskin Aku terima kamu apaan Aku kasih kamu Kesempatan Saya gak mau Aku kasih aku kesempatan Johnny aku ingin kamu jadi suami aku Hati kamu b***** semuanya Kalau kamu nikah sama aku Kebutuhan kamu aku penuhin Saya masih bisa hidup Adik kamu ibu kamu Saya masih bisa bekerja Saya masih bisa bekerja Masih aku kesempatan Gak usah hata kamu Saya gak butuh hata kamu Masih ini kenapa sih Saya gak butuh hata kamu Berita berita coba kita lihat Duduk 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 Fred Vista boleh tangan kamu Apa Ruth Dia ngebet juga sih sama Johnny Mau ngebet juga Tapi nanti dulu Iya Kayaknya Ada udang dibalik batu Ada udang dibalik batu Tulus saya tulus Apa? Tulus saya Tulus Oke kita buktikan Arby Oke sekarang kamu izin inotor direlaksasi ya Jadi apapun yang terjadi nanti Itu bukan iberto privacy buat kamu Oke Gak keberatan? Tidak Gak keberatan ya? Bukan iberto privacy? Iya Oke lanjut Oke sekarang kamu fokus dulu Oke sekarang fokus ke jamnya Oke secara perlanjian Terus bergerak ke kiri dan ke kanan Dan biarkan mata kamu Lebih nyaman Lebih relax Bahkan lebih fokus Tersebelumnya Satu Dua Dan Tiga Masuk dalam kondisi relaksasi Dengan tetap membuka mata kamu Dan biarkan Seluruh tubuh kamu Dari jungkupang sampai jungkaki Merasakan kondisi yang lebih nyaman Dan lebih tenang Tersebelumnya Dan biarkan Ketika host bertanya kepada kamu Kamu akan menjawab Setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujur-jujurnya Akses segala informasi Yang kamu simpan Di masa lalu Dan kamu ceritakan Dengan sejujur-jujurnya Satu Dua Dan Tiga Oke Frita suka sama Joni? Suka banget Suka banget? Iya Saya ingin menikah sama Joni Secepatnya Secepatnya? Iya Alasannya? Karena papa saya Papa kamu? Wah menarik nih Saya masih belum menemukan udang Di balik batu ini Di mana coba? Papanya kenapa? Kalau papa saya menjanjikan Kalau saya menikah dengan Pria yang saya cintai Dan dia mencintai saya lagi Saya akan diberikan mobil Rumah mewah Terus? Tapi saya juga gak suka Sama keluarganya Joni Kenapa? Wah c*** Dia yang ngomong gitu ya Keluarganya orang miskin Terus ngapain lu? Nah ngapain lu nikahin dia? Ya kan saya menikah Karena orang tua saya Dijanjikan rumah mewah Dan lain-lain Kalau misalkan saya udah nikah sama dia Saya udah dapet mobil mewah Rumah Dan lain-lain Saya bakal cerahin dia Wah 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 ini Saya gak suka kayak ini mas kuya Mas lu apaan kayak gini ha? Tapi saya gak percaya sih mas Kalau dia miskin Kenapa? Bajunya bagus Saya gak percaya Kalau itu dia benar-benar miskin Saya pinjam mas kuya Oh gitu ya? Ini saya pinjam mas kuya Saya takut dia pura-pura miskin Oh iya Orang miskin ya Orang miskin aja Yang ada orang miskin pura-pura kaya Orang kaya pura-pura miskin Mana ada? Oke ada pesen bojone mungkin? Yaudah lah Johnny cepet-cepet nikah sama gue lah Biar cepet gue dapet rumah mewah Mobil dan lain-lain Karena syarat dari bokap lo Lo nikah Sama cowok yang dicatai Lo dapet mobil sama rumah Oke balikin bi Maksud lo apaan semua ini lah Lu hanya permainin buat saya Enggak gue sayang Bukan mau Paham lu Gak sama suka balik Johnny kenapa sih Sama aja Sama aja kalian berdua Saya gak suka Hati kalau miskin itu semua Meningkirnya pergi Kamu juga mengenai ibu saya Saya juga bawa ibu saya disini Oh ibunya ada? Ada maski ya Ibunya mana? Ibunya mana? Ibu Ini ada bu Yang minta kita ibu Karena kita orang miskin ibu Saya mohon maaf sebelumnya Saya ini ibunya Johnny Emang sih anak saya cuma Menarik getek di pinggir Kali Ciliwung Tapi saya bangga sama dia Dia itu bekerja keras Ulet Selalu membantu saya Dan menafkahi adik-adiknya Oke Ibu punya foto-foto dia menarik getek? Ada Ada HPnya udah dikasih ke kru Oh HPnya udah dikasih ke kru ya? Oh dikasih gratis Amal Oh dikasih pinjam Oke tolong tolong HPnya Oke kita lihat Oh ini ya Yang menarik getek ini buat Nyebrang-nyebrang Oh seperti ini ya Berarti getek itu seperti ini ya? Iya masku ya Kau peduli Johnny Kalaupun kamu menarik getek Kamu aramisin Aku gak peduli Kamu udah mengindah Kamu gak mengindah Kamu gak mengindah ibu saya Kamu boleh mengindah saya Tapi kamu gak boleh mengindah ibu saya Maksud kamu apaan? Gosak sentuh ibu saya Kamu juga ngapain? Ibu menangis Kenapa ibu? Oke ibu dulu ke sini mungkin Ibu dulu ke sini Oke Ibu bener penjual rengginang? Iya mas Ini perlu kita relaksasi apa gak perlu nih? Atau kita relaksasi Atau dulu lihat apa yang dulu dilihat dari ibu ini? Ibu siapa namanya? Seri Seri ibu ini? Tangannya? Ibu ini sehari-harinya dia orangnya sederhana Dia disukai tetangganya Karena dia ini orangnya lembut Teramat baik Dia ya memang Sehari-harinya saya lihat memang Jualan rengginang Oke Kita lihat Arby coba Oke Saya tanya dulu kesedihan ibu untuk Relaksasi mau atau Oke Jadi apapun yang terjadi nanti Ini bukanlah ipat operasi buat ibu ya Oke Sekarang ibu fokus dulu ke jamnya Secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan Dan biarkan membuat mata ibu menjadi semakin lama atau semakin lelah Dan sebelumnya Satu Dua Dan tiga masuk ke kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya Dan biarkan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu merasakan kondisi yang sangat nyaman Dan lebih relaks tersebutnya Dan apapun yang terjadi nanti secara perlahan Ketika harus bertanya kepada ibu Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujur-jujurnya Dan biarkan aksesil informasi yang ibu simpan di masa lalu dan ceritakan Menjadi lebih tenang dan sebutnya Satu Dua Dan Ibu Ibu benar penjual rengginang Iya mas Seharian saya emang penjual rengginang keliling Dari gang ke gang saya selalu menawarkan Tapi suami saya udah meninggal Dan Johnny lah yang selalu membantu saya Mencari nakah buat adik-adiknya dan sayang Saya bangga sama Johnny Biar dia Anak jaman sekarang Tapi dia gak malu Bekerja sebagai penarget Walaupun dia bukan anak kandung saya Apa? Walaupun? Bukan anak kandung saya Bukan anak kandung? Ini anak angkat saya Dan saya merawatnya dari kecil Saya sangat penyayanginya mas Walaupun dia bukan anak kandung saya Tapi dia sangat mencintai anak-anak dan adik-adiknya mas Saya bersyukur sekali Masih ada yang sayang sama saya Karena suami saya sudah gak ada Dan saya berharap sekali Dia dapat jodoh yang Bagus gitu Demi masa depannya Dia saya rawat dari kecil sampai sekarang Kasian dia mas Dia udah gak punya orang tua Dan yang saya bangga dari Johnny Dia masih nyempetin Mengunjungin saya seminggu sekali ke rumah mas Padahal dia sibuk Oke yaudah oke oke Kita kembalikan dulu Oke saya kembalikan seperti semula Lebih tenang lebih nyaman Ketika kembali lagi Dalam keadaan normal 1, 2, dan 3 Mas Luya Kenapa? Kalau kayak gini saya mundur aja deh Kenapa? Ya karena Johnny juga Udah mengakui kalau dia miskin Saya juga gak nyangka Kalau ibunya juga Orang miskin sama adik-adiknya Mas Luya Lu gak usahin dalam tua-tua Adik-adiknya juga banyak Mas Lu apaan? Bu maafin saya ya Saya gak mau jadi Ibu Kenapa? Aku mau jadi istrinya Tetap mau jadi istrinya Saya gak suka Karena kamu udah mengindah orang tua saya Dan kamu juga mengindah Sekolah saya miskin Hati ke m**** Oke kenapa deh kenapa? Tentang-tentang Kenapa? Kenapa diri? Apa? Sorry-sori kenapa? 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 Untuk Johnny Oke turun-turun Oke silahkan kenapa? Mau ngomong apa? Terus terang dari tadi Saya memperhatikan A Johnny Saya jatuh cinta sama dia Jatuh cinta sama Johnny Saya gak tau Feeling saya sebagai perempuan Merasa dia adalah orang baik Dia cocok Tuh tadi kamu gak mau turun kenapa? Tadinya saya merasa rendah diri Mas Uya Tapi setelah melihat Tekad A Johnny Saya ingin mencoba Untuk membuka hati saya Dan saya terharu Sekali melihat A Sangat sayang dengan ibunya Jarang zaman sekarang Laki-laki seperti itu Jarang saya temui Kebetulan saya orang miskin A juga orang miskin Kita gak tau takdir akan seperti apa Dan saya gak tau kenapa Tuhan mempertemukan saya dengan A A disini Dan saya tuh kasihan Ngeliat A A dihina-hina Sama Talen perempuan yang lain Sampai segitunya Kok kayak gak punya hati nurani banget Oke 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 Kamu Oke Atau mungkin Kamu duduk disini dulu Saya pengen tau perasaan kamu Ah Risma Boleh tangannya Saya liat dia memang Kehidupannya Sehari-harinya Ya 11-12 Dengan ibu angkatnya Johnny Dengan ibu angkatnya Johnny Iya Wah oke Penasahan nih Kenapa juga dengan Johnny Terus Dia ini Memang Punya sifat yang Bagus Berhati yang mulia gitu Berhati yang mulia Iya Tapi Entah kenapa ya Saya kok ngerasa Kayaknya Dalam Waktu yang dekat Dia akan mendapatkan Kebahagiaan yang luar biasa Gatau ini feeling saya aja Feeling Rudy ya Wah menarik sekali nih Oke Adbi silahkan Adbi Feeling Rudy Dia akan mendapatkan kebahagiaan Yang luar biasa Dalam waktu dekat Yang tidak dia duga pasti ya Iya Oke Bersedia untuk dilakukan relaksasi Oke Sekarang kamu fokus dulu ke jamnya Secara perlahan jam tersebut Tergerak ke kiri dan ke kanan Dan biarkan mata kamu jadi lebih fokus dari sebelumnya Satu Dua Dan tiga Mata kamu jadi masuk ke dalam kondisi relaksasi Lebih tenang Lebih nyaman Dan lebih relax dari sebelumnya Dan biarkan Secara perlahan Ketika siapapun yang bertanya sama kamu Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujurnya Akses kembali pengalaman kamu di Masalo Dan kamu ceritakan Dengan sejujurnya Satu Dua Dan Tiga Oke Ceritakan tentang diri kamu Saya sebetulnya Anak orang miskin Mas Ayah saya Pemulung Ibu saya Hanya buruk cuci Kadang Saya juga bantuin ayah Buat mulung Buat mulung? Iya Karena saya kira Itu halal Daripada saya harus jual diri Atau seperti apa Lebih baik saya kerja keras dari nol Untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan Dan saya gampang Baju kamu tapi bagus Sepatu kamu bagus Ada gelang kaki emas Gelangnya palsu Mas Apa? Gelangnya palsu Yang lainnya Minjem ke temen Dikasih pinjam sama temen saya Mas Sepatu? Sama dikasih pinjam juga Mas Terus softlens? Saya beli bekas Mas 15 ribu Beli dimana? Gelang-gelang imitasi ini Beli dimana? Di pasar Cimahi Mas Di pasar Andir Pasar Andir Oke Dan Kamu udah pernah pacaran sebelumnya? Sejujurnya Saya belum pernah pacaran Mas Karena Saya malu Mas Takut Saya juga minder Dengan keadaan orang tua saya Tapi saya bangga Dengan mereka Meskipun Mereka hanya kambolong dan Tukang cuci Saya bangga punya orang tua Seperti mereka yang mendidik saya Pernah deket sama cowok ya? Pernah Mas Pernah Dideketin Malahan Saya dihinah-hinah Mas Sama keluarganya Sama cowoknya juga Jadi kamu sejak saat itu Takut? Saya takut Mas Trauma untuk Pengulang Dengan orang yang ada Kadang-kadang banyak orang yang ingin memperbaiki hidupnya Dengan cari pacar orang kaya Kamu gak seperti itu? Enggak Mas Saya gak butuh kekayaan Mas Lagian Kemiskinan juga Sudah bagian dari kehidupan saya sehari-hari Mas Dan kemiskinan juga Bikin saya dekat dengan Tuhan Mas Scooby bersyukur Karena keluarga adalah segalanya Waduh Terharu gue Luar biasa nih Ini cuma di garis tangan ini bisa Oke Oke Ya udah ya udah ya udah Oke mungkin Balikin Oke Saya kembali kasih baru semula Apapun yang terjadi Membuat kamu Kehidupan kamu Menjel lebih Selaik lagi nanti Lebih semangat Lebih percaya diri Dari sebelumnya Satu, dua, dan tiga Kamu mau gak menjalin hidup Sama saya Suka ataupun duka Dan menjadi ibu dan anak-anak saya nanti Walaupun saya miskin Risma Saya akan janji akan bahagian kamu Risma Dengan sepenuh hati saya Aku juga Suka sama Ajoni Insya Allah Aku Bisa menerima semuanya Benar Risma Iya Ibu setuju Setuju Mas Ibu setuju Setuju Kebetulan saya udah bawa sesuatu Apa? Kintin Kebetulan udah bawa sesuatu Iya Maksudnya? Cincin 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 Buat kamu Risma Ini mas asli loh deh Berat loh Iya mas Dapat nyolong dari mana? Gak nyolong Risma Ini saya beli hanya untuk kamu Mas HP-nya bunyi Apa nih kamu siapa? Saya asisten Apa? Asistennya Asistennya Iya asistennya dia Kapinya bunyi Asistennya Kapinya bunyi bos Iya Bos Siapa telpon? Handphone-nya yang kameranya 3 Halo Sorry Yan Padahal kita telponnya Saya lagi sebo Tukang getek Tukang getek Bos saya tunggu di luar di mobil Boleh silahkan Boleh silahkan Tunggu situ Iya Saya tunggu situ Sayang Gak ngerti mas Apa? Gak ngerti ada apa Maksudnya gimana ya? Ini Risma Sebenarnya Yang tadi itu bukan Anu siapa? Kenapa kamu gugup? Kenapa kamu gugup? Maksudnya apa Johnny ini? Kamu permainkan ke saya? Saya tidak permainkan kamu Risma Namun Sejujurnya ini Sebenarnya Saya kelahir juga Kelahir dari orang kaya juga Risma Sebetulnya Ini ibu angkat saya Orang tua kandung saya Mewaliskan hartanya ke saya Risma Cuman Saya tetap Oh dia merawat kamu dari kecil? Iya Mas Gia Jamal saya sudah kecil Sampai saya saat ini Mas Gia Oke Terus saya penasaran deh Coba Tadi ditunggu di mobil Coba kita keluar Coba Ah Johnny Jelasin maksudnya Semua ini apa Sini Aku akan jelasin semuanya Jelasin Saya akan jelasin semuanya Ayo Risma Itu mobil saya Risma Waduh Saya malu Dengan orang kaya Tidak apa-apa Risma Yang penting kamu tulus terima saya Dari awalnya Dan saya pun juga tulus terima kamu Isma Aku lupa tadi jelamnya Apa? Iya semua itu bohong Karena semua itu saya lakukan Hanya melihat Orang yang tulus sama saya Saya Risma Aku juga mau Aku juga mau Aku juga mau ikut Aku mau ikut Aku mau ikut Aku niset Aku mau ikut Aku mau ikut Aku nikut Johnny Jodie Aku tidak mau Jodie Aku tidak mau Sebuahnya busuk aja Bursuk aja Bursuk dikit pada saya Kursai Boersi Dukuk dikit pada saya Jodie Tukup Johnny Tidak peduli Johnny Tiffany Johnny Aku tidak peduli Aku aja kamu mundur semua ternyata orang kaya kenapa ini bos buat masku ya serius-serius masku ya dan ya ya masku ya dan ini bos mas Yudi sama saya nggak bisa nggak bisa hidup dalam kepura-puraan dia udah berbohong saya nggak mau ngejar kekayaan saya nyari pria yang tulus-tulus semua enggak enggak setelah dulu semua semua ini saya lakukan kalau hidup dalam kepura-puraan saya tidak berbohong oke kenapa kenapa kamu ya aku nggak mau masuk ya karena dia udah bohongin aku iya sebuah ini saya lakuin saya hanya melihat wanita yang tulus sama saya Disma enggak karena hata saya nggak bisa saya tahu Disma cuma saya melihat kamu ternyata tulus sama saya nggak bisa hidup dengan kebohongan kak saya benci sama orang kaya sudah saya trauma dengan orang kaya saya benci kita nggak bisa paksa Risma kita ngerti apa yang dimaksa dirasakan Risma juga dan itulah cinta ya penuh dengan liku-liku misteri cinta itu misteri ya dan terima kasih banyak kalau misalkan misalkan ingin ikutan garis tangan silahkan kirimkan ke dia misalkan Instagram kita lihat garis tangan nanti saya Uya Kuya saya Rp Dudi sampai ketemu lagi di garis tangan selamat menikmati